Baiklah pemirsa kita ke berita yang pertama. Seorang penjaga keamanan pasar impres kota Lubuk Linggau tewas. Diduga korban meninggal setelah dikeroyok 4 orang dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pisau. Korban mengalami 10 tusukan dan bacokan pada beberapa bagian tubuh. Diduga karena dendam seorang penjaga keamanan pasar impres Lubuk Linggau bernama Medi Diansya, warga Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing, Jamatan Tebing Tinggi Kabupaten Patlawang harus meregang nyawa akibat 10 luka tusukan dan bacokan benda tajam, yakni pada kepala, dada, lengan, dan jari pada saat hendak membeli air mineral di salah satu warung di bawah jembatan penyeberangan. Insiden perdara tersebut terjadi pada Senin pukul 2 dini hari di Pasar Mambu Jalan Kalipantan Kelurahan Pasar Pemiri Kota Lubuk Linggau. Diduga korban dikejar pelaku sebanyak lebih kurang 4 orang, lalu dikroyok dengan menggunakan pisau yang celurit hingga tewas. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Sobiran Muserawas pada pukul 2 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dan saat ini jenazah korban pun sudah dibawa pulak oleh pihak keluarga pada pukul 6 pagi. Kabupaten Lubuk Linggau AKB Pidwi Hartono pun membenarkan, telah terjadi tindakan kriminal pembunan di Pasar Mambu Kota Lubuk Linggau. Kepolisian pun saat ini sudah mengantongi identitas pelaku dan hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pesnama Medi Riansa masuk rumah sakit pukul 2 lewat 6 menit dini hari tadi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pagi tadi sudah dibawa keluarganya ke kebing tinggi parlawan. Terima kasih.